Intro Dana stimulan korban gempa bumi di Lombok, Nusa, Tenggara Barat sampai kini masih belum rampung secara keseluruhan Hal ini pun sempat menimbulkan protes khususnya dari korban gempa yang ada lantaran tak mampu menunggu mengingat musim hujan yang melanda tempat pengungsian mereka sehingga membuat mereka terpaksa melakukan pinjaman untuk membuat rumah sendiri Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalillah mengatakan bahwa pencairan dana yang dilakukan saat ini dilakukan berpisah-pisah sehingga menyulitkan fasilitator namun Siti menegaskan bahwa setiap korban yang sudah diperifikasi pasti akan dibantu selain itu bantuan ini memiliki proses dan harus diperdanggungjawabkan Bantuan dana stimulan yang dilakukan secara terpisah atau memencar inilah yang juga membuat para fasilitator mengalami kesulitan teknis di lapangan Jika pencairan dilakukan secara merata pada suatu wilayah misalnya seperti satu kecamatan tentunya akan lebih memudahkan fasilitator dalam membuat pokmas, RAB, dan sejenisnya Lebih lanjut, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat ini optimis bahwa Desember ini akan ada peningkatan yang signifikan dalam proses pencairan dana stimulan ini Lantaran saat ini terus dilakukan perekrutan fasilitator Selain itu, ia juga menegaskan sesuai dengan janji pemerintah bahwa akhir Februari bantuan dana stimulan ini akan cair semua Dari Madaram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, GED TV Dari Madaram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, GED TV